Halo semua, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak ya udah nontonin video-video aku Dan di video hari ini aku mau share gimana caranya nge-dropship modal hp doang Jadi aku tuh nge-dropship di Tokopedia ya teman-teman Nah ini tuh bisa dijadikan salah satu alternatif untuk mendapatkan uang tambahan Karena kita bisnis tanpa modal dengan cara dropshipper Nah buat teman-teman yang pengen tau tutorialnya seperti apa langsung aja simak video berikut ini Oke langsung aja aku bakalan kasih tutorial gimana caranya nge-dropship dengan menggunakan Tokopedia lewat hp doang Dan ini tuh kalian juga harus catat Jadi kalau misalkan kita nge-dropship di Tokped itu tanpa modal ya teman-teman Jadi ini tuh bisa dibilang bisnis tanpa modal Kemudian langsung aja ke tutorialnya Kita masuk dulu ke Tokopedia Nah disini ada kolom search Kalian bisa search apa yang kalian butuhin Atau misalkan kalian udah pernah posting di sosial media Misal aku kan biasanya jualan baju gamis Nih baju gamis Nah baju gamis lagi search Nah disini kan banyak banget yang muncul ya teman-teman Ada beberapa baju gamis Kalian bisa cek aja baju gamis apa yang pernah kalian posting di sosial media kalian Dan otomatis kan itu apa namanya Kalian kan ngambil barangnya misalnya dari Tokopedia nih Dan nanti tuh kalian kan pasti balik lagi ke Tokped Karena kan barangnya kalian ngambil dari sini Terus ini adalah baju gamis yang bakalan aku check out Ini tuh adalah Aluna Maxi Dress Harganya tuh 75 ribuan aja Terus yang beli tuh udah lumayan ya Ada 359 orang Kemudian fotonya juga udah ada Dan ratingnya tuh 4,6 Ini tuh nama tokonya Edhijabafwa Eh sorry sorry Edhijabafwa teman-teman ya Langsung aja kita akan check out Nah disini masukin dulu ke keranjang Warna apa yang kalian pilih Contohnya itu aku bakalan pilih warna black Masukin dulu ke keranjang Nah ini kan udah masuk keranjang Terus kita akan check di keranjangnya Nah ini adalah Yang tadi aku check out Nah ini adalah gamis yang aku check out Dan aku bakalan langsung beli Disini kalian bisa pilih alamat pengiriman ya Kalau misalkan mau pilih alamat lain Bisa klik aja yang ijo ini Dan misalkan kalau mau tambah alamat Kalian bisa klik juga yang ijo Dan tinggal masukin alamat aja Disini manual ya Misal Bandung Kayak gitu RT berapa RW berapa Kayak gitulah biasa ya Terus karena aku udah ada alamatnya Jadi aku bakalan langsung aja Pakai yang ini Pilih Oke ini udah berhasil ya Bah alamat Kemudian disini ada pilih pengiriman Kalian mau pakai ekspedisi apa nih teman-teman Kita pilih yang murah aja ya Yang reguler Atau yang ekonomi Atau misalkan yang kargo Aku bakalan pilih yang ekonomi Harganya itu cuma 8 ribu aja Terus karena kita pakai dropshipper Jadi kita akan centang nih dropshippernya Jadi tuh ini nama pengirimnya adalah Nama kalian sendiri Nah misalnya dropshippernya aku Nama tokoku kan dapar.id Jadi kalian bisa tulis aja Terus disini masukin Nomor kalian Oke udah Terus setelah itu Kalau misalkan ada promo Kalian bisa centang aja Ini makin hemat promo Tapi kalau misalkan gak ada Kalian bisa back lagi Nah sebenernya di tokpad ini Ada Gratis ongkir Jadi kalau misalkan Yang kalian tuh Misalnya punya pocher nih Gratis ongkir Kalian bisa pakai Gratis ongkir Supaya lebih hemat Karena aku gak ada nih Gak ada pochernya Jadi aku bakalan langsung check out aja ya Langsung bayar aja Yang penting ini adalah tutorial Yang harus digaris bawahi Jadi dropshipp ini adalah Nama toko kalian Dan nomor telepon kalian Nanti barang yang akan dikirim ke customer Itu nama pengirimnya Udah nama kalian teman-teman Pilih pembayaran Nah untuk pembayaran Itu sebenernya metodenya banyak ya Ada dari mulai Gopay Kemudian Virtual account Jadi tuh kayak misalnya BCA virtual account Jadi kita bisa langsung aja Cek Apa namanya Kayak Masukin virtual accountnya Jadi secara otomatis Pembayarannya bisa lunas Nah ini dia Jadi tuh ada OVO Kemudian ada Pake saldo Tokopedia Kalau misalkan yang udah punya saldo Itu bisa pake saldo Dan disini juga ada Pake debit Kemudian ada virtual account Yang aku sebutin tadi Ada BCA Ada BRIVA Kemudian ada BNI CMB Udah lengkap banget ya teman-teman Kalian bisa pilih aja disini Ada Indomart Ada Alpamart Ada via JNE Atau Circle Dan lain-lain Ini udah Lengkap banget ya Metode pembayarannya Jadi kalian Bisa cek aja Kalau aku pake BCA virtual account Jadi aku bakalan Klik yang BCA virtual account Nah ini dia Karena udah muncul nih BCA virtual account Jadi kita akan Bayar Nah disini udah muncul ya teman-teman Disini total pembayarannya 83 Dan ini nomor virtual account Terus kita akan salin Virtual accountnya Terus nanti aku bakalan Bayar Jadi Begitu ya Untuk tutorial Nge-dropship Itu gampang banget kan Tinggal isi aja Nama toko kalian Dan nomor kalian Dan semoga Dropship Atau tutorial dari aku Tadi bisa bermanfaat ya Buat kalian semua Dan see you on my next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax